2024, 2029, 2034 itu menjadi sebuah satu loncatan untuk kita menjadi negara teman, menjadi negara madu. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin di bawah Pak Ganjar Pranowo nanti. Itu bisa dilakukan. Wawo gagal pura-pura akting jadi Jokowi, justru rakyat melihat Ganjar yang lebih Jokowi. Sentimen positif jadi penerus program Jokowi, berbondong-bondong ke kubu gama. Halo selamat datang di channel Redaksi Jurnal barengan JJ. Presiden Jokowi dikenal dengan kegiatan-kegiatan atau ritual-ritualnya yang merakyat. Misalnya nih, dia suka bagi-bagi hadiah berupa sepeda. Selain itu, yang sangat khas dari Presiden Jokowi adalah konsistensinya buat berusukan. Buat turun langsung ke lapangan, berdialog dengan rakyat, mengecek masalah di lapangan. Itu tradisi Presiden Jokowi. Pilih calon pemimpin yang berasal dari kita-kita. Karena selain Jokowi adalah kita, Ganjar pun berasal dari kita juga. Pilih pemimpin yang berasal dari rakyat kebanyakan, guys. Ganjar itu adalah Jokowi dalam bentuk lain. Pasangan Prabowo-Gibran selama ini berusaha merepresentasikan diri mereka sebagai penerus Jokowi yang paling Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo berusaha memiripkan diri sebagai Jokowi. Selama ini Jokowi dikenal sebagai orang yang tetap tenang, santai dalam keadaan apapun. Termasuk momen yang memancing amarah. Senyumannya selalu menghiasi ketika Jokowi ditanya apapun. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Dibaca pres beberapa waktu lalu yang dilaksanakan KPU, Prabowo berusaha se-Jokowi mungkin. Tapi, usaha ini ternyata dinilai gagal total. Prabowo terkesan terlalu mudah terpancing emosinya. Ketika mendapat serangan dari Anis mengenai Kibran bisa lalos jadi Jawa Pres karena ada keputusan MK yang dinilai cacat etika, Prabowo tampak emosi jiwa. Disadari atau tidak, Prabowo sampai menunjuk-nunjuk Anis. Gestur ini tentu saja tidak bisa dipungkiri sebagai indikasi emosi. Oleh karena itu, Prabowo dinilai gagal jadi Jokowi. Uniknya, justru Ganjar yang sukses jadi Jokowi. Selama mengikuti debat Cokras dengan pertanyaan-pertanyaan berat, Ganjar bisa mengikutinya dengan tenang, santai, tapi tidak sampai melupakan substansi pertanyaan. Jokowi identik dengan perilaku seperti itu. Ganjar Pranowo mengikuti debat perdana yang digelar di KPU. Ternyata, mantan gubernur Jateng itu mengenakan sepatu sneakers, hasil produk lokal bermerek Pijak Bumi. Sepatu sneakers itu sangat unik dan sangat spesial, lantaran terdapat tulisan Sat-Sat sesuai jargonnya khas Ganjar. Sepatu itu katanya didapat dari anak muda Indonesia. Sepatu karya anak muda Indonesia. Ganjar juga mengungkapkan makna filosofis dari merek sepatu Pijak Bumi. Menurutnya, merek sepatu itu mengingatkan agar sosok Ganjar selalu bisa mengerti rakyat. Menggunakan produk lokal sekaligus menunjukkan perhatian dan dukungan kepada industri kreatif yang dikembangkan anak muda. Sebab banyak anak muda Indonesia yang memiliki karya bagus yang harus didukung untuk meningkatkan ekonomi kreatif Indonesia. Menggunakan outfit karya anak bangsa merupakan ciri khas orang nomor satu di negeri ini, yaitu Presiden Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi sering menggunakan produk dalam negeri berupa jaket, sepatu, batik, dan sebagainya. Produk-produk yang dipakai Jokowi akan selalu viral dan diburu oleh masyarakat Indonesia. Hal ini akan mendatangkan kegembiraan bagi pelaku UMKM dalam negeri, karena Cuan akan berdatangan untuk meningkatkan perkembangan usaha mereka. Kubu Ganjar Mahfud sekarang berusaha untuk kembali merapat kepada Jokowi setelah beberapa waktu lalu sempat menjauh. Dibat Jopres dengan menggunakan sepatu karya anak muda Indonesia bisa menjadi indikasi bahwa Ganjar adalah Jokowi. Performa meyakinkan sukses ditunjukkan oleh Ganjar paslah nomor urut tiga itu bahkan mendapat angka tertinggi untuk penilaian sentimen positif dari percakapan warganet. Juga sebaliknya, menempati posisi buncit dalam sentimen negatif yang berbanding terbalik dengan penilaian terhadap Prabowo paca acara debat. Ganjar mampu menunjukkan ekspresi tenang, santai, bahkan sesekali bisa bercanda ketika Prabowo dan Anis seperti ribut sendiri. Juga bisa dengan pas menjawab atau menangkis serangan yang ditujukan kepadanya. Ganjar tampil lebih realistis. Ganjar menguasai materi debat dan tampil tanpa beban. Pertanyaan dan jawaban yang disesuaikan cukup baik dan tidak abu-abu. Lebih realistis dan terukur. Jadi bolehlah kita bersyukur dengan performa bagus dari paslah nomor tiga. Meskipun kita masih perlu menantikan dua sesi debat yang lainnya. Plus dua sesi lagi yang menampilkan para jawapres yang akan beradu gagasan dan berdebat. Dalam hal ini posisi Mahfud MD bisa dibilang sangat diunggulkan. Dengan Gibran yang tampaknya akan menampilkan performa tidak beda jauh dari jawapresnya. Yang semalam keringetan dan emosian. Bagaimana menurut Anda? Terciduk Gibran provokasi supporter buat olok-olok anis? Sekelas jawapres kok kelakuannya begitu memalukan? Coba nanti pas debat, ciut gak nyalinya. Usianya aja yang muda. Tapi semangatnya embelendel. Bukan semangat muda lah. Nah gini aja deh. Bila kebetulan ada pendukung Gibran nyimak konten ngompol ini. Umpegawan bawakan. Jawab aja pertanyaan Umpegawan. Apa kelebihan Gibran dibandingkan Caimin atau Pak Mahfud MD? Jawab jujur aja lah. Jangan jadi pemuja. Tapi yang dengan logika. Info kali ini datangnya dari seminggu kampanye Gibran. Yang ternyata banyak pelanggarannya. Udah gitu gak bermutu lagi. Ketika Gibran melakukan kampanye. Ini sinyalir ada pelanggaran di sana. Nah ketika di hari Jumat malam di penjaringan Jakarta Utara. Ini kan kemudian Gibran mengundang anak-anak untuk datang ke atas panggung. Kemudian dibagikan buku tulis dan juga susu UHT. Nah lalu yang di hari Minggu di Car Free Day ini juga ada pelanggaran juga. Pelanggarannya yaitu pembagian susu kepada anak-anak. Dan melanggar perda DKI tentang Car Free Day yang tidak boleh digunakan untuk berkampanye. Halo selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketika debat calon presiden berlangsung, publik dibuat begitu kecewa dengan tingkah laku Gibran Raka Buming Raka yang ikut terpancing supporter bersorang untuk menyedutkan Anis Baswedan. Menurut netizen, emosi Gibran merupakan efek kebanyakan minum asam sulfat dari kecil yang mana emosinya labil dan tidak stabil. Video Gibran pancing supporter diposting oleh Etwa Gimandeep di acara debat capres perdana digelar di halaman KPU. Dalam video Gibran bangun dari kursi dan mengangkat kedua tangannya berkali-kali, mengajak supporter bersorak memberi semangat Prabowo dan menyedutkan Anis Baswedan. Saat itu Prabowo berkata, Kalau Pak Jokowi otoriter, Anda tidak bisa jadi gubernur DKI. Anda datang ke rumah saya, minta dukungan jadi gubernur. Pernyataan Prabowo menyedutkan Anis membuat Gibran bersemangat untuk menyuraki. Gibran jelas-jelas memancing supporter untuk terus bersorak, untuk memastikan citra Anis buruk dalam penilaian publik. Tentu saja, sikap Gibran sangat mengecewakan. Pasalnya, jawab pres lain tetap duduk tenang, baik itu Mahfud MD ataupun Caimin. Bahkan, Mahfud MD tampak tersenyum melihat si bocil ingusan yang sok heboh untuk menyuraki Anis. Ini menunjukkan bagaimana kualitas Gibran yang rendah sebagai seorang calon pemimpin tingkat nasional, bahkan bagi jabatan sebagai tukang sapu istana. Ini sungguh memalukan. Sekelah jawab pres tingkah lakunya tidak bisa dikontrol, seperti anak kecil yang luput dari pengawasan emaknya. Sebelumnya, tensi debat meningkat ketika Anis mengorek isu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Mantan Gubernur Jakarta itu menekankan pentingnya adanya oposisi untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Lebih parahnya lagi, Anis langsung menohok Prabowo dengan menyebut mantan danjen Kopassus itu tidak tahan jadi oposisi. Sontak, Prabowo tampak emosi. Ia menilai Anis berlebihan ketika mengeluhkan kualitas demokrasi di Indonesia. Karena faktanya, ia bisa terpilih sebagai Gubernur Jakarta pada 2017 juga ketika pemerintahan berkuasa saat ini. Saking parahnya tensi debat, terutama pada kubu Prabowo, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo pun sampai mengaku canggung berada di tengah-tengah debat sengit antara Capres nomor urut 1, Anis Baswedan dan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Ganjar pun belak-belakan menyatakan ketidaknyamanannya melihat dua Capres lain saling buka buku lama. Terlebih ditimpali oleh Gubernur yang juga terlihat emosi. Yang mana bukan lagi Ganjar, tapi seluruh penonton juga sangat terganggu. Saling menyindir di antara kontestan pilpres yang ingin tampak paling bersinar kepada calon pemilih, merupakan gaya klasik dalam setiap kompetisi. Maka konsekuensi dari setiap kesalahan kata menjadi bahan baku menewai serangan lawan yang sulit dihindarkan. Kehati-hatian barangkali menjadi titik krusial bagi setiap pasangan, agar tidak terjebak pada kesalahan demi kesalahan. Publik selalu meminta setiap kontestan menunjukkan keunggulan yang menjadi ciri khas mereka, yang tak jarang akan menimbulkan kepanasan publik tatkala melempar gagasan baru dari mereka. Isu tentang stunting misalnya, semakin menarik sejak di Jawa Prabowo dengan tawaran program makan siang bagi anak Indonesia dan ibu hamil. Publik tidak boleh berhenti pada permintaan gagasan yang menjadi ciri khas masing-masing pasangan. Kita pun harus meminta mereka untuk melaksanakan strateginya dari setiap gagasan tersebut. Dengan berbagai kaya kontestan, beberapa kesalahan pun terjadi dalam menata kata. Dan yang paling menuai perhatian adalah Asam Sulfat Tari Gibran, yang mungkin sulit dilupakan baik oleh sang Cawapres sendiri ataupun oleh publik. Debat Cawapres akan dijadwalkan lagi 22 Desember 2023 nanti di KPU. Kita lihat apakah Cawapres belimbing sayur itu mampu unjuk semangat yang sama seperti sekarang. Bagaimana menurut Anda?